Semakin banyak pria tua jelek duo He berbicara, dia menjadi semakin mabuk dan semakin bersemangat. Setiap kali dia memikirkan Yaner kesayangannya dan tubuhnya yang cantik dan cantik, seluruh tubuhnya akan terbakar oleh gairah. Anak laki-laki, demi Yanerku, demi kebahagiaan antara aku dan Yaner, kamu akan terluka parah oleh kekuatanku. Wajah jelek duo He berubah dingin saat dia mencakar si Feng. Seketika, tangan kanannya sekali lagi merasakan energi yang sangat kuat menyelimutinya. Sebelumnya, energi inilah yang langsung menghancurkan tunder celap Nin Heaven miliknya. Saat ini, energi ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Samar-samar, si Feng sepertinya melihat cakar raksasa yang ganas, memancarkan api abu-abu yang jahat, jatuh seperti gunung kecil. Blokir, ekspresi si Feng berubah serius saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, sebuah mangkuk putih yang sangat kuno dan usang muncul di atas kepala si Feng, memercihkan cahaya seperti bintang ke tubuh si Feng. Mangkuk kuno ini adalah mangkuk kuno timbalangit dari Tetua Ji, seorang tetua dari sebuah keluarga besar, di Dewa Iblis yang jatuh di hutan belantara besar Luoshan. Setelah si Feng membunuh Penatua Ji, mangkuk kuno ini secara alami diperolehnya. Cahaya bintang yang ditaburkan oleh Heavenly Deeper Ancient Bowel dan bulu gagak hitam di tubuhnya melindunginya. Pada saat ini, tangan si Feng telah membentuk cetakan tangan kuno dan misterius. Dia berteriak dengan dingin, sembilan guru muncul. Ledakan, 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 antara langit dan bumi, serangkaian suara gemuruh bergemas sekali lagi. Segera setelah itu, satu demi satu, sambaran petir hitam gelap yang ganas dan ganas turun dari langit. Seolah-olah sembilan naga petir hitam gelap sedang berlari bersama. Eh, setelah melancarkan serangan, Duo He, yang sedang menatap si Feng dengan wajah bangga, tiba-tiba melihat sembilan petir gelap jatuh dari langit dan menjerit kaget. Kemudian Duo He berkata, sembilan petir ini diluncurkan oleh seorang pejuang alam setengah Dewa Bintang 2. Bocah ini benar-benar hebat, pantas saja Yanerku mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Tapi melawan Dewa ini, serangan tingkat ini, huh, tidak ada gunanya. Begitu suara Duo He turun, sembilan petir gelap telah menghantam kekuatan cakar Duo He yang kuat. Seketika, kekosongan di atas si Feng menjadi sangat ganas. Pada saat yang sama, ular berkepala empat di bawah si Feng akhirnya melancarkan serangan terkuatnya. Ia berkedip dengan cahaya empat warna saat ia mengayunkan ekornya. Bersama dengan sembilan sambaran petir iblis, mereka menyerang langit. Kekeke, pada saat ini, tawa yang aneh dan memekakkan telinga sekali lagi bergema di dunia yang penuh kekerasan. Ekspresi si Feng tiba-tiba berubah pada saat ini. Beberapa saat yang lalu, kekuatan mengamuk dari sembilan petir telah dihancurkan oleh kekuatan cakar Duo He. Aduh, aduh, aduh. Ular berkepala empat itu mengeluarkan serangkaian raungan. Di bawah benturan kekuatan Duo He yang kuat, tubuh besar ular berkepala empat itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah bergerak kesakitan. Kemudian, ular berkepala empat yang ditunggangi si Feng mulai berjatuhan. Kemudian, cakar itu terus menimpa si Feng. Petir surga ke sembilan, ledakan. Sembilan petir telah dihancurkan, dan ular berkepala empat telah ditembak jatuh. Pada saat ini, ekspresi si Feng berubah drastis. Si Feng sekali lagi menjerit dingin ketika dia merasakan kekuatan yang sangat kuat terus menyerangnya. Tubuhnya sekali lagi meletus dengan petir hitam pekat yang dahsyat, melindungi tubuhnya bersama dengan mangkuk kuno tiangang dan bulu gagak hitam. Seluruh keberadaan si Feng telah berubah menjadi manusia petir hitam. Duo dia, saya pernah mendengar tentang orang ini. Pada saat ini, anak suci api-api, suara huoyu terdengar di tubuh si Feng. Dia orang yang aneh. Dia jelek, dan latar belakangnya tidak diketahui. Saya pernah mendengar bahwa dia bernafsu terhadap wanita jalan kecil Gu Yan dari gunung Gu E. Dia pernah menyelinap ke gunung Gu E hanya untuk melihat wanita jalan kecil itu, Gu Yan. Belakangan, dia ditemukan. Untungnya, dia lolos dengan cepat. Kalau tidak, dia akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang di gunung Gu E. Kekuatannya ada di alam demigod bintang 4. Pada saat ini, kekuatan cakar Dohe dengan keras menghantam si Feng, yang telah berubah menjadi manusia petir hitam pekat. Ha, jeritan kesakitan terdengar. Kemudian, tubuh si Feng bergetar hebat, dan petir gelap di tubuhnya menghilang. Dengan bunyi, retak, bahkan senjata pesilat setengah dewa bintang 1, mangkuk kuno tiangang, hancur oleh kekuatan dahsyat ini. Ini adalah kekuatan demigod bintang 4. Kekuatan yang melampaui kekuatan si Feng. Kemudian, tubuh si Feng jatuh dengan cepat menuju gunung es di bawah, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh gravitasinya. Saat dia jatuh dengan cepat, bulu hitam di mantel bulu si Feng berkibar dan bercampur dengan kepingan salju antara langit dan bumi. Kekuatan serangan Dohe tidak hanya menghancurkan tiangang Ancient Bowel, tapi juga menghancurkan mantel bulu hitam di tubuh si Feng. Kekuatan serangan itu setara dengan menghancurkan dua senjata demigod tingkat demigod bintang 1. Huh, anak ini, di usianya yang masih sangat muda, sebenarnya bisa menggunakan serangan sembilan petir. Dia bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Mengalahkan keajaiban seperti itu, dewa ini juga merasa cukup puas. Saya juga bisa membuktikan kepada Yaner saya bahwa dia tidak boleh mudah dibodohi oleh para jenius muda ini. Kamu tampan dan disebut jenius, tapi kamu tidak berguna. Kamu tidak sebaik aku. Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu bersamaku. Ah, habiskan sisa hidupku bersama Yanerku. Dalam hidup ini, ah, dalam hidup ini, aku bisa memeluk Yanerku hingga tertidur setiap hari. Kita juga bisa menghabiskan sisa hidup kita setiap hari. Hehehe, hehehe. Dohe mabuk dan bersemangat dalam fantasinya sendiri, dan tubuhnya kembali panas. Menatap sosok muda yang jatuh ke gunung bersalju di bawah, sosok Dohe tiba-tiba melintas dan mengikutinya. Nanti, aku bisa menangkap pria yang diinginkan Yanerku ini dan membawanya menemui Yaner kesayanganku. Yaner, Yaner, selama kamu menginginkannya, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memuaskanmu. Yanerku, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di benua Safage. Yanerku. Ledakan. Tubuh Sifeng mendarat di gunung bersalju yang sangat besar. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terjadi, menyebabkan seluruh gunung bergetar dan berguncang hebat. 1132. 12. Ah! Sifeng, yang sedang berbaring tengkurap di tanah bersalju, bergerak sedikit. Kemudian, dia berteriak kesakitan dengan ekspresi galak di wajahnya. Tekad Sifeng kuat, karena dia menangis kesakitan, tidak sulit membayangkan betapa seriusnya lukanya. Jeyu mengaktifkan ilmu hitamnya dan menggunakan karakter kehidupan kuno, yang mewakili hukum kehidupan. Sifeng mulai menyembuhkan lukanya secara diam-diam. Pada saat ini, suara Huoyu terdengar lagi dari tablet batu darah. Bos, apakah kamu bertemu dengan katak jelek yang ingin makan daging angsa? Kekuatan katak jelek itu ada di alam demigot bintang 4. Anda harus berhati-hati. Terlepas dari peringatan Huoyu, itu tidak ada gunanya bagi Sifeng, yang berada dalam kesulitan saat ini. Menghadapi kekuatan absolut, berhati-hati saja tidak cukup. Saat ini, Sifeng sedang tidak berminat menanggapi kata-kata Huoyu. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka-lukanya. Hanya ketika lukanya sembuh barulah dia memiliki kesempatan. Ben Sao akan mengingat ini. Sambil menyembuhkan luka-lukanya, Sifeng berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi garang di wajahnya. Di dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk membunuh bajingan jelek duo Heitu. Hahaha, bagus. Tidak buruk. Aku takut aku menggunakan terlalu banyak kekuatan tadi dan membunuhmu. Kalau begitu, aku tidak akan bisa menjelaskannya pada Yanerku. Untung kamu masih hidup. Pada saat ini, suara aneh yang memekakkan telinga terdengar lagi dari atas Sifeng. Dengan cepat, katak jelek duo He muncul setengah meter di atas Sifeng. Dia menurunkan wajahnya yang jelek dan menatap Sifeng, yang sedang berbaring tengkurap di tanah bersalju di bawah. Mengaum, 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 mengaum. Tepat pada saat ini, raungan keras tiba-tiba terdengar dari sisi kanan Sifeng dan duo He. Apa? Mendengar raungan marah, duo He sekali lagi menjadi bingung. Dia menoleh dan berkata, iblis kasar ini hanyalah manusia setengah dewa bintang tiga. Namun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada kekuatan dewa ini. Sungguh sulit dipercaya. Orang yang meraung sebelumnya adalah empat avatar dewa ular delapan li, ular berkepala empat. Dia tidak menyangka Sifeng akan terluka parah oleh kekuatan duo He. Sebaliknya, ular berkepala empat tampak sama sekali tidak terluka saat ini. Itu penuh dengan keganasan saat ia bergegas ke sini dengan mengancam. Seorang setengah dewa Samsung dengan tubuh fisik yang tangguh. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi hewan peliharaan spiritualku. Melihat ular berkepala empat yang mengancam, wajah jelek duo He menunjukkan ekspresi puas. Dia menganggup pada ular berkepala empat itu. Pada saat ini, ekor empat warna ular berkepala empat yang mendekat dengan cepat bersinar dengan pancaran empat warna. Kemudian, dengan ayunan tiba-tiba, ia mengayun ke arah duo He. Huff, Anda telah melihat kuasa Tuhan ini. Anda tahu bahwa Anda bukan tandingan dewa ini, namun Anda tetap ingin menyerang dewa ini. Bodoh sekali. Menghadapi serangan ekor ular berkepala empat, duo He mendengus menghina. Kemudian, duo He mengulurkan kelima jarinya dan kekuatan tak terlihat yang kuat muncul di depannya. Mengaum. Tiba-tiba, ular berkepala empat itu kembali meraung kesakitan. Tubuhnya yang besar terlempar ke belakang karena kekuatan duo He. Ledakan. Tubuh besar ular berkepala empat itu jatuh di puncak yang tertutup salju seperti gunung besar. Sekali lagi, puncak yang tertutup salju meraung dan bergetar hebat. Binatang salju di puncak yang tertutup salju ini telah merasakan bahayanya dan melarikan diri. Mengaum. 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 Namun, tidak lama kemudian, ular berkepala empat yang telah diledakan oleh duo He sekali lagi mengeluarkan serangkaian raungan yang ganas. Pada saat itu, ular berkepala empat itu benar-benar berdiri dari tanah bersalju lagi dan mengaum dengan marah ke area di mana duo He dan si Feng berada. Haha, binatang jahat ini sungguh aneh. Itu benar-benar bangkit lagi. Melihat tubuh besar ular berkepala empat itu, senyuman kembali muncul di wajah jelek duo He. Sedangkan ular berkepala empat yang merangkak dari tanah bersalju, masih menyerang ke arah mereka dengan sikap mengancam, tidak mau melepaskannya. Mengaum. 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 Di saat yang sama, ular berkepala empat itu masih mengaum. Saat ini, keempat mulut ular terbuka lebar. Api merah, badai pasir kuning, hujan es biru, dan petir ungu. Empat kekuatan kekerasan disemburkan oleh ular berkepala empat dan disapu ke arah duo He dengan ganas. Empat kepala ular, empat kekuatan elemental. Hmm, tidak buruk. Duo He masih memiliki ekspresi mengejek di wajahnya saat dia melihat empat energi mengamuk yang menyapu ke arahnya. Dia, duo He, sama sekali tidak peduli dengan energi mengamuk di mata orang lain. Setelah itu, duo He berjalan di udara dengan ekspresi wajah yang sangat santai. Dia perlahan berjalan menuju empat gelombang energi yang menyapu ke arahnya. Saat tubuh duo He hendak ditelan oleh empat kekuatan, keempat kekuatan tersebut tampaknya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat dan tersebar ke kedua sisi. Saat duo He terus bergerak maju, energi kekerasan terus terpecah menjadi dua sisi, secara otomatis membuka jalan bagi duo He. Selangkah demi selangkah, duo He berjalan perlahan menuju ular berkepala empat itu. Binatang jahat, pernahkah Anda melihat betapa kuatnya Tuhan ini sekarang? Ikutilah Tuhan ini dan Tuhan ini tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil di masa depan. Jika Anda menolak, Anda hanya akan menderita sia-sia. Pada akhirnya, kamu akan tetap ditundukkan oleh Tuhan ini. Berjalan di tengah kekuatan kekerasan, duo He berbicara perlahan. Mengaum, 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 mengaum. Saat ini, auman ular berkepala empat terdengar lagi. Empat kekuatan kekerasan menyembur keluar dari mulut ular berkepala empat itu. Keempat kepala ular berkepala empat itu masih memiliki ekspresi ganas dan jahat saat menghadapi duo He di depan mereka. Huff, keras kepala. Anda meminta masalah. Melihat ular berkepala empat itu masih melawan dan mengaum ke arahnya, ekspresi duo He menjadi dingin dan tubuhnya sedikit gemetar. Di bawah keterkejutan duo He, empat gelombang kekuatan mengamuk di sekitarnya segera menghilang tanpa jejak. Ular berkepala empat itu sekali lagi dikirim terbang dengan kekuatan duo He. Sedikit gemetar pada tubuhnya sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Demigot bintang empat memang menakutkan. Ledakan. Di kejauhan, ular berkepala empat itu terjatuh dengan keras. Seluruh puncak bersalju sekali lagi mengeluarkan ledakan dahsyat. Getaran. Tepat pada saat ini, di atas tubuh besar ular berkepala empat itu, suara sedingin es dan memekahkan telinga tiba-tiba terdengar. Karena seperti ini, binatang jahat, maka kamu akan menderita siksaan kejam dari Tuhan ini. Duo dia diam-diam telah muncul di atas ular berkepala empat. Tangan kanannya sekali lagi membentuk cakar dan menunjuk ke arah ular berkepala empat di bawah. Segera setelah itu, kekuatan jahat dilepaskan dari cakar duo He. Seperti angin kencang dengan kabut beracun, ia menyapu menuju ular berkepala empat. Dunia kecil ini langsung menjadi gelap. Warna abu-abu segera menyelimuti ular berkepala empat itu. 1133 Mengaum, 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 mengaum. Angin kencang kelabu, yang seperti angin kencang beracun, menelan tubuh besar ular berkepala empat itu. Raungan kesakitan yang luar biasa dari ular berkepala empat itu terdengar dari dalam. Cak, 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 kamu binatang buas, haruskah kamu menderita begitu banyak kesakitan sebelum kamu rela tunduk kepada dewa ini? Kamu benar-benar binatang rendahan, duo He, yang berdiri dengan bangga di samping angin kelabu, merasakan gerakan ular berkepala empat dan tertawa dingin. Mengaum, 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 mengaum. Di tengah angin kelabu yang kuat, ular berkepala empat itu meraung. Setiap raungan lebih intens dari yang terakhir, terdengar sangat menyedihkan. Hem, kamu makhluk jahat, kamu sudah menderita siksaan yang begitu menyakitkan. Apa, anda masih tidak mau mengakui dewa ini sebagai tuan anda? Apakah anda benar-benar ingin terus bersikap rendahan seperti ini? Duo He merasakan bahwa meskipun ular berkepala empat itu merintih kesakitan, ia tetap mengeluarkan kemauan keras. Dia mengerutkan kening dan perlahan menjadi marah saat dia berteriak dengan dingin. Kemudian, duo He mencibir dan berteriak, karena itu masalahnya, kalian berempat binatang buas, cobalah hukuman dewa ini untukmu. Sebelum duo He bisa menyelesaikan kalimatnya, tangannya terulur dan meraih angin kencang kelabu di depannya. Kemudian, angin kencang kelabu tiba-tiba menjadi ganas dan berubah menjadi angin puyuh hitam dalam sekejap mata. Cak, 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 bis, cobalah poison di menuarwain milik dewa ini. Dewa ini percaya bahwa setelah kamu mencoba angin puyuh setan racun ini, itu tidak akan terlupakan seumur hidupmu, binatang buas. Mendengar ratapan ular berkepala empat itu semakin menyedihkan, duo He mulai tertawa sinis lagi. Seolah-olah semakin ular berkepala empat itu kesakitan di bawah kekuasaannya, dia merasa semakin riang. Sungguh luar biasa indahnya. Lambat laun, duo He berkata dengan tatapan mabuk. Binatang buas. Tepat pada saat ini, ketika duo He baru saja mengucapkan kata binatang buas, suara seorang pemuda yang sangat sedingin es tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Matilah demi tuan muda ini. Binatang buas. Suara ini tidak lain adalah milik si Feng. Si Feng memanfaatkan fakta bahwa perhatian duo He terfokus pada menyiksa ular berkepala empat untuk muncul diam-diam di belakang duo He. Sembilan sambaran petir muncul di telapak tangan kanannya. Si Feng lah yang telah mengumpulkan kekuatan sembilan kemunculan petir di telapak tangan kanannya. Kemudian, pada saat yang sama si Feng berteriak dengan dingin, dia melancarkan serangan telapak tangan ke punggung duo He dengan sekuat tenaga. Sebelum duo He sempat bereaksi, telapak tangannya mengenai punggung duo He. Ah, raungan kesakitan keluar dari mulut duo He sebelum dia terlempar karena serangan telapak tangan si Feng. Apa, apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin, duo He, yang dikirim terbang dengan ekspresi sedih di wajahnya, dengan paksa menoleh untuk melihat si Feng yang mengirimnya terbang. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang ini, orang ini, yang hanya seorang demigod bintang dua, sebenarnya mampu berdiri setelah terkena serangan sebelumnya. Terlebih lagi, dia mampu melontarkan pukulan keras ke arahnya. Bukankah dia baru saja terluka parah dan terbaring di salju seperti anjing mati? Mungkinkah semuanya hanya tipuan untuk menipu mataku? Apakah dia melancarkan serangan diam-diam hanya untuk membuatku menurunkan kewaspadaan? Tetapi, duo He awalnya mengira orang ini tidak terbunuh oleh serangannya dan diam-diam menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, bukan hanya orang ini yang belum mati, tetapi dia juga menyelinap di belakangnya dan memberinya pukulan berat dengan kekuatan tempur seperti itu. Duo He memikirkan hal ini dan tiba-tiba, boom! Ledakan, 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 ledakan! Serangkaian raungan menggelegar terdengar terus-menerus. Raungan menggelegar ini datang dari tubuh duo He. Segera setelah itu, gelombang Dark Devil Thunder meledak terus-menerus dari tubuh duo He. Tubuh duo He, yang telah dikirim terbang, langsung ditelan oleh Dark Devil Thunder. Saat petir terus membombardirnya, duo He melolong kesakitan. Ah! 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 Si Feng, yang terbaring di salju seperti anjing mati, tentu saja tidak dipalsukan oleh duo He. Saat itu, dia terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Namun, tubuhnya saat ini adalah tubuh iblis indestructial yang legendaris dari zaman kuno. Metode pemulihannya luar biasa. Luka yang dideritanya hampir sembuh. Biarpun kekuatan tempurnya belum kembali ke kondisi puncaknya, itu tidak jauh dari itu. Ben Sao, bubar. Saat ini, tangan kiri Si Feng berubah menjadi cakar. Di cakar kirinya, Dark Devil Thunder yang ganas meledak. Dia menangkap angin puyuh yang dahsyat itu dengan cakarnya. Di bawah kekuatan cakar Si Feng, angin puyuh yang menyiksa ular berkepala empat segera menghilang. Tubuh besar ular berkepala empat muncul lagi. Mengaum, 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 mengaum. Keempat kepala ular itu terus mengaum dengan ganas. Sili, kamu baik-baik saja. Si Feng bertanya sambil melihat ke arah ular berkepala empat di bawah. Suku ular disebut Dewa Ular Delapan Li. Sekarang, hanya ada empat kepala, jadi Si Feng menyebut mereka sili. Mengaum, 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 mengaum. Keempat kepala itu masih mengaum dengan marah, seolah-olah mereka menjawab pertanyaan Si Feng. Namun, dilihat dari penampilan agresifnya, sepertinya mereka tidak mengalami cedera serius. Sosok Si Feng bergerak, mendarat di kepala ular kuning itu. Ah, tepat pada saat ini, raungan yang sangat marah tiba-tiba terdengar dari depan dan depan pegunungan empat li. Pada saat ini, sosok yang dengan cepat terbang mundur dan terus-menerus dibombardir oleh petir iblis hitam pekat tiba-tiba berhenti. Tubuhnya juga bergetar hebat, dan petir iblis hitam pekat di tubuhnya segera menghilang. Mati, bajingan kecil, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Hari ini, kamu harus mati. Saat ini, wajah jelek duo hepenu amarah, kekerasan, dan keganasan. Seperti fierce beast yang gila, dia menatap tajam ke arah Si Feng di depannya dengan mata terbuka lebar. Si Feng, yang berdiri dengan bangga di atas ular berkepala empat, menatap ke arah duo he, yang sudah berada dalam kemarahan yang hebat, dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku melepaskan serangan habis-habisan, masih akan sangat sulit bagiku untuk membunuh seorang ahli dengan kekuatan setengah dewa bintang empat. Melihat duo he, wajah Si Feng menjadi semakin bermartabat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan monster jelek ini. Matilah demi dewa ini, duo he mengangkat kepalanya dan meraung ke langit sekali lagi. Segera setelah itu, badai hitam yang sangat dahsyat dan besar muncul di hadapannya di bawah kekuatan duo he. Kemudian, ia menyapu Si Feng dan ular berkepala empat dengan kecepatan tinggi. 1134 Duo he mengaktifkan badai hitam besar yang melanda langit dan bumi. Itu menyapu Si Feng dan ular berkepala empat dengan keras. Seluruh puncak yang tertutup salju mulai bergetar hebat. Salju beterbangan kemana-mana seolah langit berguncang dan bumi berguncang. Di isa, dengan teriakan Si Feng, puncak yang tertutup salju berguncang lebih keras. Sebuah lubang besar muncul di bawahnya dan sili. Salju terus berjatuhan ke dalam lubang. Si Feng dan Sili juga terjatuh dengan cepat. Baru saja, Si Feng memanggil disa dari tablet batu darah dan memintanya untuk menyelam ke dalam tanah sehingga dia bisa bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Bajingan kecil, ingin lari, duo he, yang berada di depan, telah mengetahui gerakan Si Feng. Dia berteriak lagi. Pada saat ini, tubuh duo he telah melintas ke dasar badai hitam yang dahsyat. Dia benar-benar menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat energi kekerasan hitam yang sangat besar. Tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap mata, dia benar-benar muncul di atas lubang besar di tanah. Dia menatap dengan marah kedua sosok di dalam lubang. Matilah demi dewa ini. Kedua tangan duo he tiba-tiba terayun ke bawah. Seolah-olah dia sedang melempar gunung besar. Dia melemparkan badai hitam besar yang dia pegang tinggi-tinggi ke tanah. Badai hitam menyapu ke bawah menuju Si Feng dan Sili. Namun, pada saat ini, tubuh besar ular berkepala empat telah jatuh ke dasar lubang. Tanah di dasar lubang sepertinya telah berubah menjadi cair di bawah kekuatan super bumi disa. Tubuh besar Sili menukik dengan cepat. Pada saat ini, Si Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat badai hitam yang mengamuk dan sosok bengkok dengan wajah jelek. Dia berteriak dengan dingin, monster jelek. Ben Sao akan mengingat ini. Suatu hari nanti, Ben Sao akan membuatmu membayar seribu kali lebih banyak. Ben Sao, bicaralah. Datang, melakukan, datang. Ketika Si Feng mengucapkan kalimat terakhir, dia berhenti sejenak di antara setiap kata. Saat suara Si Feng memudar, tubuh ular Sili dan Si Feng menukik ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Namun, pada saat ini, badai hitam yang dahsyat tiba-tiba membombardir tanah di dasar gua. Bum-bum-bum-bum-bum-bum. Gelombang suara gemuruh yang keras terdengar terus-menerus. Seluruh puncak bersalju sedang runtuh pada saat ini. Longsoran salju akan segera tiba. Ah, mati demi Tuhan ini. Di tengah seruan ledakan longsoran salju, auman keras seperti binatang buas bergema tanpa henti. Bum-bum-bum-bum-bum-bum. Bumi terus berguncang, seolah mengerang kesakitan. Puff! Berdiri dengan bangga di atas ular berkepala empat, Si Feng, yang bergerak cepat di tanah, tiba-tiba gemetar. Wajahnya langsung pucat, dan darah segar muncrat dari mulutnya. Mengaum, 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 mengaum. Ular berkepala empat, Sili, juga mengeluarkan serangkaian raungan yang menyakitkan. Jelas sekali, meskipun Si Feng dan Si Feng sudah bersembunyi di bawah tanah, mereka masih terluka oleh kekuatan pesilat setengah dewa bintang empat. Tubuh Si Feng terguncang begitu parah hingga dia langsung berlutut di atas kepala ular kuning itu. Meskipun dia memiliki tubuh fisik yang kuat, meskipun dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris, Si Feng masih terluka parah oleh kekuatan duhe sekali lagi. Berengsek, Si Feng berkata dengan galak dengan ekspresi galak di wajahnya. Kekuatan yang mengguncang tanah barusan pada dasarnya ditanggung oleh dia dan ular berkepala empat, menghalangi kekuatan kekerasan Disa. Disa sekarang hanyalah yinkors tingkat kaisar Samsung. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan kekuatan yang mengguncang tanah. Sedikit sentuhan saja akan membunuhnya. Boom, 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 boom. Si Feng, Sili, dan Disa terus bergerak cepat di tanah yang berguncang hebat. Sekarang, Si Feng hanya bisa memanfaatkan kekuatan super bumi alami Disa untuk berhasil melarikan diri dengan pergi ke bawah tanah. Kekuatan, Si Feng, yang sedang berlutut di atas ular berkepala empat, berkata pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya rat-rat, kekuatan. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa diintimidasi dan hampir mati. Setelah memasuki daratan Wastelen, ini bukan pertama kalinya Si Feng seperti ini. Pada malam pertama, dia hampir mati di tangan Yan Chi dari suku Yan. Lalu, Gongsun Tae-in, Gu Yan, orang suci gunung Gu'e, dan hari ini, monster jelek itu, Du He. Sekarang, energi di pusat energinya telah mencapai 70%, 30%, 30%, dan kemudian Ben Sao akan dapat memasuki alam demigod Samsung. Ketika Ben Sao menjadi pesilat setengah Dewa Bintang 2, dia memperoleh gaya kedua dari Guntur Sejati Surgawi. Jika Ben Sao memasuki Samsung demigod realm, dia akan bisa mendapatkan gaya ketiga dari Celestial True Thunder. Dengan bantuan Samsung demigod realm dan gaya ketiga dari Celestial True Thunder, Ben Sao pasti bisa melawan monster jelek itu. Si Feng berkata dalam hatinya. Dia sedang memikirkan bagaimana membuat energi dalam dantian abnormal itu mencapai lingkaran besar. Namun, dia sudah menghabiskan semua energi dalam harta yang bisa dia telan. Mutiara kuning masih memiliki 10% energi tersisa. Setelah melahapnya, energi di pusat energi gilanya akan mencapai 80%. Namun, dia telah menjanjikan anjing hitam dengan mutiara kuning. Terlebih lagi, Si Feng ingin melihat harta rahasia yang menurut anjing hitam itu dapat menggoda bahkan Dewa Sejati. Jika itu benar-benar harta rahasia semacam itu, itu bisa membantunya menerobos belenggu dan memasuki alam yang lebih tinggi. Sebenarnya masih ada satu tubuh lagi yang berenergi. Si Feng berpikir dalam hati. Putra Suci Huoyan, Huoyu, seharusnya bisa segera memasuki alam demigod bintang 4. Jika dia benar-benar melangkah ke alam Dewa Sejati atau demigod, lalu membunuhnya dan melahap energi kematiannya, darahnya akan menjadi suplemen yang bagus untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, Si Feng selalu dapat merasakan bahwa Putra Suci Huoyan tidak jujur dan selalu memendam niat jahat terhadapnya. Huh, kita lihat saja. Mari kita lihat apakah dia jujur atau tidak. Jika dia masih tidak jujur, maka saya akan membiarkan Ben Sao membunuhnya dan membiarkan Ben Sao mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kata Si Feng. Dalam hatinya, dia sudah mempunyai niat untuk membunuh Huoyu. Dia hanya perlu melihat kinerja Huoyu di masa depan. Jika mereka tidak berperilaku baik, Si Feng tidak akan peduli siapa mereka. Selama mereka mengganggunya, Si Feng akan membunuh mereka terlepas dari identitas mereka. Bahkan jika mereka adalah Putra Suci Api Menyala atau bukan, Si Feng akan membunuh mereka. Bumi berangsur-angsur menjadi sunyi dan damai. Dengan bantuan kekuatan super Bumi Di Sa, Si Feng, Si Li, dan Di Sa akhirnya meninggalkan area yang berguncang hebat. Namun, Si Feng tetap tidak berani gegabuh. Dia membiarkan Di Sa terus menggunakan kekuatan super Bumi untuk bergerak cepat di bawah tanah. 1135. Dengan bantuan kekuatan super Bumi Di Sa, tubuh Si Feng bergerak cepat di tanah. Membentuk mudera dengan kedua tangan, keterampilan dunia bawah dan karakter kehidupan kuno Jiu Yu beredar dengan cepat, menyembuhkan luka yang disebabkan oleh serangan kuat ugli Gai Duo He. Pada saat ini, wajah pucat Si Feng menjadi dingin. Dia sudah merasakan cahaya pedang yang tajam dan aneh telah memasuki tanah dan menusuk ke arahnya dari atas. Cahaya pedang itu seperti bintang jatuh. Ketika kekuatan jiwa Si Feng merasakan cahaya pedang, dia segera mengenali orang yang telah menusuk cahaya pedang itu. Namun, karena dia mengenali cahaya pedang, saraf dan tubuh Si Feng yang tegang menjadi rileks. Dia diam-diam menghela nafas lega. Bukan Duo He yang mengejarku. Tapi pembunuh dari neraka itu. Ben Sao tidak tahu bagaimana dia tahu Ben Sao ada di sini. Namun ia ingin memanfaatkan cederanya Ben Sao untuk memukulnya saat ia terjatuh. Dia mendekati kematian. Meskipun Si Feng terluka parah dan kekuatan tempurnya telah menurun drastis, dia tetap tidak memasukkannya ke dalam hati meskipun dia merasakan bahwa cahaya pedang yang menusuk ke arahnya seperti bintang jatuh jauh lebih kuat daripada saat dia berada di demon. Pemakaman Dewa. Dia punya pemikiran. Mengaum. Ular raksasa berkepala empat di bawahnya meraum serentak dengan marah. Ular raksasa berkepala empat, yang sedang bergerak cepat di bawah tanah, tiba-tiba berhenti. Ekor ular empat warna bersinar dengan cahaya empat warna yang menyelaukan lagi dan tiba-tiba bergoyang di tanah. Dengan bantuan kekuatan superbumi di Sao, ekor ular empat warna sepertinya telah menyentuh lapisan udara kemanapun ia melewatinya. Segera setelah itu, di bawah sapuan ekor ular empat warna yang tiba-tiba, cahaya pedang seperti meteor segera tersapu ke dalam ketiadaan. Membunuh. Lalu, Si Feng berteriak dingin lagi. Dia dan tubuh besar ular raksasa berkepala empat berlari keluar dari tanah. Dia adalah Si Feng. Dia adalah Kaisar Jeyu, Yu Ming. Tidak semua orang bisa diintimidasi. Jika seseorang ingin mengambil nyawanya, ia harus siap membayar harga yang mahal, yaitu kemungkinan jiwanya hancur. Dalam sekejap mata, ular berkepala empat dan tubuh Si Feng melesat keluar dari tanah. Mereka menembus lapisan salju dan kembali ke permukaan. Mereka kembali ke dunia seputih salju tempat kepingan salju beterbangan. Dunia kecil ini kosong, dan tidak ada satupun makhluk hidup di dalamnya. Mengaum. Pada saat ini, di bawah pemikiran Si Feng, ular raksasa berkepala empat meraung ke langit lagi. Ekor ular empat warna bersinar menyilaukan lagi dan menyapu ke segala arah, menciptakan pusaran empat warna yang aneh. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari sisi kiri Si Feng dari ular raksasa berkepala empat dan ular raksasa berkepala empat. Kemudian, sesosok tubuh muncul di area pusaran empat warna tak jauh dari kiri. Dia mengenakan topeng hitam. Itu adalah putra suci neraka, Sawen. Segera setelah itu, sosok Sawen muncul. Di bawah sapuan ekor ular empat warna, dia dengan kejam dikirim terbang. Saat terbang mundur, alis Sawen terkatup rapat. Meski separuh wajahnya tertutup, masih terlihat dia kesakitan akibat serangan ular berkepala empat itu. Kekuatan jiwa Si Feng telah mencapai puncak alam kaisar bela diri bintang sembilan, tetapi dia masih tidak bisa merasakan keberadaan Sawen dengan bantuan keterampilan gerakan neraka yang misterius. Kali ini, ekor ular raksasa berkepala empat menyapu. Si Fenglah yang memerintahkan ular raksasa berkepala empat untuk menyapu ular raksasa berkepala empat. Huh, saya tidak menyangka Anda telah mencapai alam demigod Samsung setelah kita berpisah di pemakaman Monster God. Ben Sao, saya tidak tahu bagaimana Anda menemukan Ben Sao, tapi itu tidak perlu. Kamu akan segera mati. Si Feng berteriak dingin sambil menatap Sawen, yang terbang mundur. Tubuh besar ular raksasa berkepala empat tiba-tiba bergerak lagi dan mengejar Sawen. Huh, Sawen mendengus marah dan berkata, Aku tidak membunuhmu kali ini, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari skill gerakan neraka sampai aku membunuhmu. Kata Sawen. Kemudian, sosoknya terbang mundur dan menghilang ke dalam kehampaan. Sawen tidak menyangka dia akan hampir berhasil kali ini. Pria ini memang terluka parah. Itu seharusnya menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk membunuhnya, tapi dia dikalahkan oleh binatang barbar ular raksasa berkepala empat. Dia tidak menyangka ular raksasa ini begitu kuat. Saat Si Feng dikalahkan oleh Duo He, Sawen melihatnya dari jauh. Pada saat itu, sebenarnya ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh orang ini. Namun, Sawen ragu-ragu saat itu karena ada ahli alam demigod bintang empat di sana. Sawen tidak yakin bahwa dia bisa melarikan diri dengan aman dari ahli alam demigod setelah membunuh Si Feng. Oleh karena itu, Sawen mencari peluang lain. Ketika dia merasakan pria itu terluka di bawah tanah, dia mengambil kesempatan itu untuk menusup tanah dengan cahaya pedang meteor miliknya. Keterampilan gerakan neraka, pedang lonestar. Sayangnya, meskipun Si Feng terluka parah, ular raksasa berkepala empat yang aneh itu juga terguncang oleh kekuatan Duo He dan tetap tidak terluka. Kamu ingin melarikan diri? Melihat pembunuhnya telah menghilang, Si Feng berteriak lagi. Pada saat ini, ekor ular, yang bersinar dengan cahaya empat warna yang menyilaukan, terayun ke depan lagi. Tiba-tiba, kekosongan di depannya dipenuhi dengan ekor-ekor indah yang hampir membentuk jaring besar berwarna-warni. Namun, pembunuh dari neraka telah menghilang seolah-olah dia telah sepenuhnya berubah menjadi udara. Ekor ular raksasa empat warna hampir menyapu kehampaan dan tanah, namun masih belum bisa menyapu sosok si pembunuh. Sepertinya dia telah melarikan diri. Si Feng berpikir dalam hati. Gerakan tubuh si pembunuh sungguh aneh. Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak, dan ekor ular raksasa empat warna yang berayun dengan keras berhenti. Oh oh, ah! Binatang jahat, sekarang adalah saat kritis. Ben Sao, diam, jangan berteriak. Si Feng menundukkan kepalanya dan menatap ular raksasa berkepala empat dengan dingin sambil berteriak. Mereka berlari untuk hidup mereka. Jika mereka tidak berteriak dan mengeluarkan suara sebesar itu, itu hanya akan menarik perhatian musuh. Mendengar teriakan Si Feng, ular raksasa berkepala empat menjadi diam dan berhenti mengaum. Setelah itu, Si Feng melihat sekeliling dan mulai mengukur lingkungan sekitar. Dia seharusnya berada di puncak yang tertutup salju. Di kejauhan masih banyak puncak berwarna salju. Sekarang, dia pasti tidak bisa berjalan di udara. Terlalu mudah baginya untuk ditemukan oleh monster jelek Duo He. Dalam situasi saat ini, lebih aman untuk terus menggunakan kekuatan super bumi di Sa untuk berjalan di tanah. Belum lagi Duo He bukan satu-satunya yang mengejar zangtai. Orang-orang dari gunung Gui seharusnya sudah memasuki hutan belantara es dan salju. 1136. Si Feng menggunakan pikirannya, dan tubuh besar ular berkepala empat itu jatuh ke tanah. Kemudian, di bawah kekuatan-kekuatan super bumi di Sa, ia tenggelam dengan cepat ke dalam tanah. Tubuh besar ular berkepala empat dan Si Feng kembali ke tanah. Kepingan salju berjatuhan, dan segera menutupi jejak yang tertinggal di tanah. Si Feng dan ular berkepala empat terus melakukan perjalanan cepat di tanah. Si Feng terus mengoperasikan keterampilan dunia bawah Jeyu dan karakter kehidupan kuno untuk menyembuhkan luka seriusnya. Namun, selama masa pemulihan ini, luka-lukanya hampir sembuh. Jika dia bertemu dengan pembunuh dari neraka lagi, Si Feng akan mampu melawannya tanpa bantuan ular berkepala empat. Pembunuhnya datang dan pergi tanpa jejak. Setiap kali Si Feng melihatnya, dia merasakan sakit kepala dan berharap bisa membunuhnya. Tapi kali ini, dia sepertinya datang khusus untuk Si Feng. Terlebih lagi, pedang yang dia tikam ke tanah sangat akurat. Mungkinkah saat Ben Sao bertarung dengan para pembunuh dari neraka di pemakaman Dewa Iblis, mereka meninggalkan semacam bekas yang tidak mereka sadari. Si Feng berpikir sendiri sambil mengerutkan kening. Kemudian, kekuatan jiwa Si Feng mulai berkumpul di tubuhnya, dan dia dengan hati-hati merasakan bagian dalam tubuhnya. Lalu, Si Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan kekuatan jiwanya yang sensitif, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Kemudian, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi, metode budidaya neraka ini aneh. Kemungkinan besar mereka meninggalkan semacam tanda misterius yang tidak dapat dideteksi oleh kekuatan jiwaku. Jika kekuatan jiwa saya dapat memasuki alam demigod dan disublimasikan sepenuhnya, saya mungkin dapat menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun Si Feng mengatakan demikian, dia masih tidak tahu bagaimana cara meningkatkan alam jiwanya, seperti di kehidupan sebelumnya. Misteri jiwa jauh melampaui seni bela diri dan tubuh fisik. Ah, di mana dia, di mana bajingan kecil itu, keluar. Di pegunungan es salju, terdengar serangkaian auman seperti binatang buas. Lalu, terdengar serangkaian raungan. Orang tua jelek, Duo He, sudah membombardir pegunungan es salju dengan ganas. Dia bertekad untuk meledakkan Si Feng yang lolos dari tangannya. Kini, dia bukan lagi sekedar buronan kriminal demi Yaner kesayangannya. Orang ini telah melakukan tindakan di depannya untuk menipunya, dan kemudian, ketika dia tidak siap, dia berani melancarkan serangan diam-diam dan membombardirnya dengan Dark Demonic Lightning. Hal yang paling menyebalkan adalah dia masih berhasil melarikan diri pada akhirnya. Menurut Duo He, hal-hal yang dilakukan demigod muda bintang dua ini sangat memalukan. Ah, kecil, saat aku menangkapmu dan menyerahkanmu ke Yanerku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Ah, Duo He melolong marah ke langit lagi. Segera setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke arah gunung bersalju di depannya. Sebuah cetakan telapak tangan hitam besar meledak di gunung bersalju. Bum-bum-bum-bum-bum. Seluruh puncak bersalju tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Itu runtuh dengan cepat, seolah-olah akan terjadi longsoran salju. Melolong-melolong-melolong. Gelombang binatang barbar yang dilanda kepanikan terus-menerus mengaum dari puncak bersalju yang runtuh. Seluruh area tiba-tiba menjadi sangat kacau. Bos, bagaimana situasimu sekarang? Si Feng masih bergerak cepat di tanah. Pada saat ini, suara putra suci api-api, Huoyu, datang dari tablet batu darah. Mendengar suara Huoyu, Si Feng menjawab, jangan khawatir. Ben Sao tidak akan mati. Oh, itu hebat. Kupikir kamu bertemu dengan Duo He yang aneh itu, jadi aku mengkhawatirkanmu. Senang sekali kamu baik-baik saja. Huoyu berkata dengan nada lega saat mendengar suara Si Feng. Sepertinya dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Si Feng. Di tablet batu darah, Huoyu menghela nafas secara diam-diam. Mendengar suara Si Feng, Si Feng membuktikan bahwa dia masih hidup di dunia ini, yang sangat buruk bagi Huoyu. Setan, setan, kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa kamu tidak dibunuh oleh Duo He? Meskipun Huoyu telah melihat lingkaran emas di sekitar tubuh Si Feng menghalangi serangan anjing hitam di ruang tablet batu darah, dia tahu bahwa orang ini tidak terduga. Namun meski begitu, Huoyu tetap berdoa agar sesuatu terjadi padanya dan dia mati. Baru saja, dia mendengar iblis ini berbicara tentang Duo He yang aneh, yang terkenal di benua Wastelen. Setelah itu, Huoyu berbicara lagi, tapi dia tidak mendengar suara iblis ini. Dia mengira ada sesuatu yang benar-benar terjadi pada iblis ini. Huoyu bahkan menantikannya dan menjadi bersemangat. Namun yang mengejutkannya, iblis itu berbicara lagi. Bagaimana pemahamanmu tentang seni bela diri? Pada saat ini, suara Si Feng datang dari tablet batu darah lagi. Sekarang dia diburu oleh Duo He yang aneh itu. Jika Huoyu, putra suci api-api, berhasil menjadi demigod bintang 4, maka situasinya akan sangat berbeda. Bos, aku hampir sampai. Jawab Huoyu. Hampir sampai. Lalu berapa lama? Si Feng bertanya. Saat Si Feng berbicara, suaranya terdengar mendesak dan tidak sabar. 10 hari. Jika aku melanjutkan keadaan ini, aku seharusnya bisa berhasil menjadi pesilat setengah dewa bintang 4 dalam 10 hari. Kata Huoyu, suaranya penuh kebanggaan. Huoyu bangga karena menurutnya bakatnya tidak ada bandingannya. Meskipun dia mendapat bantuan dari pohon api berharga, dia masih mengandalkan bakatnya sendiri. Jika itu adalah orang biasa, bahkan dengan bantuan pohon berharga yang berkobar, akan dianggap baik jika mereka bisa menerobos dari demigod bintang 3 ke demigod bintang 4 dalam 1 atau 2 tahun. Tidak peduli seberapa biasa-biasa saja seseorang, dia mungkin tidak dapat mengambil langkah ini seumur hidupnya. Tapi dia, putra suci api tanah suci api, hanya membutuhkan belasan hari. Setelah Huoyu mengucapkan kata-kata itu dengan bangga, dia berpikir bahwa dia akan mendengar seruan si Feng. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Namun, si Feng tidak langsung berseru setelah itu. Sebaliknya, dia berkata dengan nada tergesa-gesa, kamu masih terlalu lambat. 5 hari, menjadi demigod bintang 4 dalam 5 hari. Kalau tidak, Ben Sao akan membunuhmu. Ben Sao akan melakukan apa yang dia katakan. Nani, kali ini giliran Huoyu yang berseru. Ini, iblis ini, sial, 5 hari. Dalam kondisiku saat ini, aku hanya bisa menjadi demigod bintang 4 dalam 10 hari karena bakatku yang tak tertandingi. Apakah menurut Anda mudah untuk menjadi pesilat setengah dewa bintang 4 dalam 5 hari? Tunjukkan padaku bagaimana kamu bisa menerobos. 1137 5 hari, si Feng hanya memberi waktu 5 hari kepada Huoyu untuk maju dari demigod Samsung ke demigod bintang 4. Huoyu tidak berani melawan, iblis ini di permukaan, tapi dia mengutup dalam hatinya. Iblis, ini memaksa saya melakukan hal yang mustahil. Selain itu, Huoyu sama sekali tidak meragukan, iblis ini. Jika dia benar-benar tidak maju ke demigod bintang 4 dalam 5 hari, iblis ini mungkin benar-benar membunuhnya. Apa yang tidak akan dia lakukan? Sial, sial, sial. Huoyu meraung marah di dalam hatinya. Jika aku ingin hidup, aku harus mencapai tahap setengah dewa bintang 4 dalam 5 hari ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Saat ini, luka si Feng telah sembuh total, dan dia masih bergerak cepat di darat. Menurut peta kulit binatang, pegunungan es salju sangat luas. Menurut kecepatannya saat ini, dia seharusnya masih berada di pegunungan es salju. Si Feng mengeluarkan peta kulit binatang dan membukanya. Menurut skala di peta, dibutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 hari untuk meninggalkan pegunungan es salju ini. Setelah meninggalkan pegunungan es salju ini, dia akan memasuki hutan salju. Kota kuno, kota salju es, berada di tengah hutan salju, dan portal teleportasi antar alam berada di kota salju es ini. Pada saat ini, tanah yang dilalui si Feng sudah kembali normal. Perlahan-lahan, si Feng duduk bersila di atas kepala ular kuning itu. Memanfaatkan waktu ini, dia mulai berkultivasi dalam diam. Tapi di saat yang sama, dia tidak berani gegabuh sedikitpun. Kekuatan jiwanya masih menyebar ke segala arah. Meskipun dia berada di bawah tanah dan tampak aman di permukaan, ini adalah benua wastelen. Pengetahuan dan akal sehatnya sebelumnya mungkin tidak berlaku di sini. Sama seperti cermin ilahi seribu mil yang dilihat si Feng sebelumnya, cermin ilahi seribu mil miliknya adalah artefak misterius yang pandai menemukan, melacak, dan mencari orang. Sementara itu, cermin ilahi seribu mil hanyalah artefak pesilat setengah dewa bintang satu. Jika artefak misterius seperti cermin ilahi seribu mil adalah demigod bintang dua, demigod Samsung, demigod bintang empat, atau bahkan lebih tinggi. Kalau begitu, meski dia bersembunyi di bawah tanah, dia mungkin tidak aman. Namun, si Feng merasa bahwa tidak mengherankan jika gunung gue kuno dan keluarga Han Kuno, yang memiliki dasar yang dalam, mengeluarkan artefak yang bahkan lebih misterius daripada cermin ilahi seribu mil. Waktu kultivasi berlalu dalam sekejap mata. Sangat cepat, sehari semalam telah berlalu. Sepanjang hari itu damai, dan tidak terjadi apa-apa. Sosok si Feng terus melakukan perjalanan cepat di bawah tanah. Segera, empat jam berlalu. Pada saat ini, si Feng tiba-tiba membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Berhenti sebentar. Tak lama setelah itu, si Feng meraung dalam-dalam. Tubuh besar ular berkepala empat itu tiba-tiba berhenti. Menguasai, Disa pergi ke sisi si Feng di bawah tanah dan berbicara kepada si Feng dengan suara berat. Disa mau tidak mau merasa berat. Si Feng memintanya untuk berhenti. Kemungkinan besar musuh yang kuat sedang mengejar mereka. Disa saat ini secara alami tahu dunia seperti apa yang mereka datangi. Para pejuang kuat di dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar mayat. Dengan membalikkan tangan, mereka bisa mengubahnya menjadi abu. Setelah kaisar mayat melihat dunia luas di luar, dia tahu bahwa kekuatannya saat ini jauh berbeda dari kekuatan Tuhan baru ini. Dia sudah lama membuang kesombongannya. Ketika si Feng mendengar suara berat Disa, dia segera menghiburnya. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu gugup. Bukan musuh kuat yang mengejar kita. Oh itu bagus. Disa mengangguk pada si Feng. Setelah itu, si Feng berdiri dari kepala ular kuning itu. Tubuhnya bergerak sedikit, dan dengan suara berderak, sambaran petir hitam mulai bergerak ke sekeliling tubuhnya. Alasan mengapa si Feng menghentikan kultivasinya dan perjalanan mereka adalah karena pada saat itu, guntur hitam pemusnahan di tubuhnya tiba-tiba bereaksi seolah-olah merasakan sesuatu. Si Feng menundukkan kepalanya sedikit dan menatap sambaran petir hitam yang bergerak di sekitar tubuhnya. Dia bergumam, guntur hitam pemusnahan tiba-tiba bereaksi. Mungkinkah ia merasakan harta rahasia dengan atribut guntur? Setelah itu, si Feng perlahan menutup matanya. Energi spiritualnya berkumpul di atas guntur hitam pemusnahan dan bergabung ke dalamnya. Dia dengan hati-hati merasakannya. Tidak lama kemudian, si Feng perlahan membuka matanya dan berteriak, ke kanan. Saat dia berbicara, tubuh si Feng sudah berbelok ke kanan. Saat dia merasakan guntur hitam pemusnahan barusan, sepertinya dia tertarik oleh suatu objek misterius di sebelah kanan. Bergerak cepat ke kanan. Ayo pergi dan lihat. Si Feng berteriak pada ular berkepala empat dan disa. Ya, jawab disa. Mengaum. Ular berkepala empat itu mengayunkan keempat kepalanya sebagai tanggapan. Setelah itu, dengan bantuan kekuatan superbumi disa dan kecepatan terbang ular berkepala empat, si Feng mengubah jalannya. Setelah itu, dia menutup matanya lagi dan terus merasakan bimbingan halus dari guntur pemusnahan hitam di tubuhnya. Hahaha, saya tidak menyangka akan ada ruang seperti itu di tempat ini. Ada peninggalan kuno. Aku ingin tahu harta karun apa yang ada di sana. Saya sangat menantikannya. Di dunia bawah tanah yang gelap, ada batu nisan kuno yang setinggi dan lurus seperti milik orang zaman dahulu. Di batu nisan, ada kata-kata kuno rumit yang tampak seperti naga terbang. Saat itu, di bawah batu nisan besar, ada tujuh sosok berdiri dengan gagah. Mereka adalah tujuh orang muda. Di antara mereka, ada lima pria dan dua wanita. Mereka semua menatap batu nisan besar itu dengan kegembiraan di wajah mereka. Lihatlah kata-kata di batu nisan itu. Kata-kata ini seharusnya sudah ada sejak lama sekali. Sepertinya peninggalan kuno ini sudah ada bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kata seorang pria jangkum dan kurus. Tentu saja, saya tidak menyangka bahwa kami akan menemukan tanah harta karun seperti itu secara tidak sengaja. Langit benar-benar membantu kita. Mungkin setelah kita masuk, kita bisa mendapatkan warisan orang zaman dahulu. Mungkin mulai hari ini dan seterusnya, kita bisa memandang rendah dunia dengan bangga. Setelah itu, seorang pria lain berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Bisakah kita juga menjadi ahli yang tak tertandingi? Ya, kami pasti bisa melakukannya. Banyak ahli yang melayang ke surga karena mereka menemukan peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Saya yakin kami bertujuh juga bisa melakukannya. 1138 Saya setuju, saya setuju. Karena kita memasuki tempat ini bersama-sama dan menemukan peninggalan kuno ini bersama-sama, kita harus berbagi rahasia ini bersama-sama. Kita tidak boleh egois. Saya juga setuju. Ya, itu benar. Mari kita berbagi rahasia peninggalan purbakala ini bersama-sama. Siapapun yang egois akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Tujuh orang di bawah batu nisan besar itu mulai mengutarakan pendapatnya. Ketujuh dari mereka harus berbagi rahasia bersama. Setelah semua orang mengutarakan pendapatnya, mata pemuda yang menyarankan agar mereka menjadi saudara kandung dengan nama keluarga berbeda dan berbagi peninggalan kuno ini satu sama lain memancarkan cahaya terang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman sinis yang sepertinya berhasil dalam rencananya. Dia mengenakan jubah putih dan ada sambaran petir putih di jubahnya. Eh, dengan bantuan kekuatan superbumi disa dan kecepatan ular berkepala empat, Si Feng telah tiba di dunia bawah tanah yang gelap ini. Segera, Si Feng melihat batu nisan besar dengan ukiran kuno yang rumit di atasnya. Batu nisan itu mengeluarkan aura kuno dan sunyi. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa ia sudah ada di ruang gelap ini sejak lama. Kemudian, Si Feng melihat tujuh sosok muda di bawah batu nisan. Lima pria dan dua wanita. Namun, tatapan Si Feng terfokus pada sosok putih. Si Feng tidak tahu kenapa, tapi sosok putih ini memberinya perasaan aneh. Adapun perasaan apa sebenarnya ini, Si Feng tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bagaimanapun, perasaan ini sangat aneh. Rasanya seperti, seperti orang mati. Orang ini dan aku memiliki aura yang mirip, tapi kami tidak sama. Pada saat ini, disa, yang berada di samping Si Feng, tiba-tiba berkata kepada Si Feng. Oh, kamu juga punya perasaan ini. Setelah mendengar kata-kata disa, Si Feng menoleh ke arahnya dan bertanya. Awalnya, Si Feng mengira hanya dialah satu-satunya yang memiliki perasaan ini. Dia tidak menyangka bahwa disa, yang merupakan kaisar mayat, akan merasakan aura serupa. Namun, meskipun orang ini memberi Si Feng dan disa perasaan seperti orang mati, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini memang hidup. Oleh karena itu, saat Si Feng melihat orang ini, dia merasa sangat aneh. Kemudian, Si Feng melihat sosok putih di bawah batu nisan besar di depan mereka tiba-tiba menoleh dan menatap mereka. Segera setelah itu, wajah seputih salju dan tanpa darah terpantul di mata Si Feng. Wajah ini sepertinya dipenuhi dengan ekspresi sakit-sakitan dan tidak memiliki semangat. Pada saat berikutnya, wajah yang menghadap Si Feng tiba-tiba tersenyum padanya. Senyuman itu terlihat sangat menakutkan dan aneh. Orang ini pasti menemukanku bersembunyi di kegelapan. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat wajah aneh yang tersenyum pucat pasi itu. Si Feng sudah merasa bahwa orang ini aneh. Ketika dia melihat senyuman di wajah pucat itu, Si Feng merasa bahwa orang ini bahkan lebih asing lagi. Kemudian, orang itu menoleh seolah tidak terjadi apa-apa. Si Feng sangat yakin orang ini telah menemukannya. Namun, dia tidak memberitahu ke enam temannya. Kemudian, Si Feng melihat tujuh orang di depannya berlutut di depan batu nisan besar. Sesaat kemudian, serangkaian teriakan terdengar, langit di atas, bumi di bawah. Si Feng memandang ketujuh orang itu seolah-olah mereka bersumpah. Kresek, 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 kresek. Gelombang petir hitam melintas terus-menerus di tubuh Si Feng. Sejak datang ke dunia bawah tanah ini, Si Feng merasa bahwa petir hitam dari iblis yang memadamkan menjadi semakin ganas. Tampaknya peninggalan kuno di depannya itulah yang menyebabkan petir hitam iblis pemadam di tubuhnya bertingkah aneh. Batu nisan kuno yang besar, peninggalan kuno yang menyebabkan Black Lightning of Extinguishing Demon bertingkah aneh. Apa sebenarnya isinya? Tak lama kemudian, ketujuh sosok muda di depannya berdiri. Tampaknya mereka telah menyelesaikan upacara sumpah saudara. Kemudian, Si Feng melihat ketujuh orang itu tiba-tiba melancarkan serangan sengit pada saat yang sama, membombardir batu nisan besar di depan mereka. Bum, 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 bum. Tiba-tiba, batu nisan besar itu mulai bergetar hebat. Tidak hanya batu nisan yang mulai bergetar, bahkan dunia bawah tanah tempat mereka berada pun mulai bergetar hebat. Tidak lama kemudian, pusaran putih besar tiba-tiba muncul di depan batu nisan besar tersebut. Dalam sekejap mata, itu menutupi batu nisan besar itu. Pusaran putih besar ini bersinar dengan kilat putih bersih, seolah-olah seluruhnya terbentuk dari petir putih murni. Jalan itu, jalan menuju peninggalan kuno benar-benar telah muncul. Kaka ketiga, penglihatanmu sungguh luar biasa. Anda bahkan melihatnya, saat pusaran putih besar muncul, pemuda jangkung dan kurus itu berteriak dengan tergesa-gesa. Setelah pemuda jangkung dan kurus itu berteriak, pemuda berjubah putih yang menurut si Feng aneh menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, jangan katakan itu. Kebetulan aku seperti kucing buta yang berlari menjadi tikus mati. Aku kebetulan bisa menebaknya. Tampaknya pemuda aneh berjubah putih ini adalah saudara ketiga di antara mereka setelah bersumpah bersaudara. Bagaimanapun, berkat saudara ketiga, kita menghemat banyak waktu. Itu benar, ini semua berkat saudara ketiga. Mendengar kata-kata tersebut, pemuda berjubah putih menjadi semakin malu. Dia tertawa dan berkata, haha, jangan katakan itu. Baiklah, mari kita masuk ke peninggalan kuno terlebih dahulu dan mewarisi warisan kuno. Saya tidak sabar. Ya, saya juga. Ayo pergi. Sekarang bagian itu telah muncul, ayo masuk. Ayo pergi. Segera setelah itu, sosok ketujuh pemuda itu melintas dengan cepat menuju pusaran putih yang menutupi batu nisan besar itu. Segera, mereka memasuki pusaran putih besar dan memasuki reruntuhan kuno. Melihat betapa cepatnya mereka bergerak, sepertinya mereka benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata si Feng tertuju pada ketujuh pemuda itu, terutama pemuda berjubah putih. Baru saja, dia mendengar bahwa jalan menuju reruntuhan di pusaran putih besar ditemukan oleh pemuda berjubah putih dan diaktifkan ketika dia menyerang batu nisan besar. Pusaran putih besar ini dipenuhi dengan atribut petir putih yang kuat. Ketika ketujuh pemuda itu bersinar, energi dan aura pemuda berjubah putih itu persis sama dengan aura atribut petir putih. Mungkinkah peninggalan kuno ini buatan manusia? Tapi bagaimana tempat rahasia buatan manusia bisa menyebabkan Demon Extinguishing Black Thunder di tubuhnya bertingkah aneh? 1139 Di dunia bawah tanah yang awalnya suram. Ketika pusaran air raksasa, yang tampak seperti terbentuk dari kondensasi petir putih, muncul, kilat menyambar dan menerangi seluruh dunia bawah tanah. Itu tampak murni dan suci, seolah-olah mereka datang ke dunia yang murni dan penuh kebahagiaan. Setelah munculnya pusaran petir raksasa, Sifeng merasa bahwa guntur hitam kehancuran di tubuhnya menjadi semakin tidak stabil. Sifeng membuka mulutnya dan berkata kepada Piton berkepala empat dan disa, disa, Sili, kembalilah ke dunia luar angkasa dari tablet batu darah dulu. Setelah dia selesai berbicara, Sifeng menggunakan pikirannya dan Piton berkepala empat dan disa bersinar dengan cahaya merah, mengubah area yang awalnya putih menjadi warna merah iblis. Ketika cahaya merah iblis itu turun, disa dan Piton berkepala empat telah menghilang. Kemudian, Sifeng bergerak dan bergegas maju. Segera, dia berada di depan pusaran petir putih raksasa. Tanpa ragu-ragu, Sifeng terus bergegas ke dalamnya. Dia ingin mengetahui keberadaan seperti apa yang bisa menyebabkan guntur hitam penghancuran langit dan bumi bereaksi begitu aneh. Pipa. 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 Ini adalah dunia di mana petir putih terus menyambar. Garis-garis petir putih seperti naga putih, terbang liar di dunia ini dan bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan suara yang keras. Kemudian, mereka berubah menjadi puluhan ribu petir putih, terbang liar ke segala arah. Beberapa di antaranya bahkan menyatu dengan petir putih lainnya. Sifeng berada di tengah-tengah kerusuhan petir putih ini. Pada saat ini, selain kerusuhan petir dan dirinya sendiri, tidak ada orang lain. Tujuh orang yang masuk sebelum dia tidak ditemukan. Lalu, Sifeng menatap ke depan. Guntur hitam kehancuran yang bergerak aneh di tubuhnya menunjuk ke arah Sifeng dan membimbingnya ke depan. Pergi, Sifeng berteriak dan tubuhnya melintas. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah, mengingatkannya akan segala bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Sepanjang jalan, tubuh Sifeng meledak hebat dengan Dark Thunder of Destruction untuk melindunginya. Saat dia bergerak maju, garis-garis petir putih yang mengalir menuju Sifeng segera dibubarkan oleh guntur gelap Sifeng. Sepanjang jalan, selain petir putih yang akan menyerbu ke arahnya dari waktu ke waktu, Sifeng tidak menemui bahaya lain. Dengan perlindungan Black Thunder of Destruction, dia aman. Setelah dua jam, Sifeng masih melihat dunia petir putih. Dia tidak melihat makhluk hidup lainnya. Namun, pada saat ini, Sifeng merasakan petir hitam pemusnahan di tubuhnya tiba-tiba berdenyut. Perasaan yang sangat misterius muncul dari Black Lightning of Annihilation. Kemudian, bahkan Sifeng merasakan aura petir yang sangat tebal dan padat datang dari depan. Aura petir ini tidak bisa dibandingkan dengan petir putih di sekitarnya. Apakah itu benar-benar guntur kehancuran yang unik? Ada batu nisan besar di luar. Dunia petir putih ini secara alami adalah makam orang kuno. Orang ini pastilah ahli atribut guntur ketika dia masih hidup. Setelah kematiannya, dia pasti dikuburkan dengan guntur kehancuran unik. Kemudian, guntur hitam kehancuran di tubuhku merasakannya. Harta karun unik yang bisa dirasakan oleh Black Thunder of Destruction pasti luar biasa. Memikirkan hal ini, Sifeng mempercepat. Sekarang dia dikejar oleh beberapa musuh yang kuat, yang dia butuhkan adalah lebih banyak kekuatan. Jika dia bisa mendapatkan harta karun yang bisa membuat Black Thunder of Destruction bereaksi, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Hahaha, dasar idiot. Tepat pada saat ini, tawa liar tiba-tiba datang dari depan. Suara itu, itu pria berbaju putih. Segera setelah itu, Sifeng menyadari bahwa tawa arogan itu berasal dari pemuda aneh berpakaian putih yang dia lihat di luar sebelumnya. Pada saat itu, meskipun Sifeng berada jauh, dengan pendengarannya, dia dapat mendengar percakapan mereka. Jadi, pada saat ini, dia dapat mengetahui bahwa itu adalah suara orang itu. Anda, kalian bertiga, mengapa kau melakukan ini? Kemudian, suara seorang wanita dipenuhi rasa tidak percaya. Belum lama ini, mereka menjadi kakak beradik dengan nama keluarga berbeda. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan bernasib sama? Bukankah mereka mengatakan bahwa siapapun yang memiliki motif egois akan dihancurkan oleh langit dan bumi? Baik Su, Anda, Anda lah yang menyarankan agar kami menjadi kakak beradik dengan nama keluarga berbeda. Anda lah yang mengatakan bahwa siapapun yang memiliki motif egois akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Apakah kamu tidak takut dihancurkan oleh langit dan bumi? Pada saat ini, raungan kemarahan lainnya terdengar. Hancur oleh langit dan bumi. Hahaha, hahaha, hanya kalian semut rendahan yang takut dihancurkan oleh langit dan bumi. Dahulu kala, langit dan bumi mengirimkan bencana untuk menghancurkanku, namun apakah hal itu dapat berdampak padaku? Bisakah mereka menghancurkanku? Saat ini, suara pemuda berbaju putih terdengar lagi. Kali ini, suaranya penuh dengan hinaan, seolah dia tidak peduli dengan musibah langit dan bumi. Segera, Si Feng melihat banyak sosok tergeletak di tanah di depannya. Mereka adalah enam orang selain pemuda berpakaian putih. Melihat bagaimana mereka berjuang di ambang kematian, mereka sudah terluka parah. Sesosok tubuh berwarna putih melayang di atas mereka. Itu adalah pemuda berkulit putih. Pada saat ini, petir putih berenang di sekitar tubuhnya. Petir putih itu persis sama dengan petir putih di ruang ini. Bahkan aura mereka pun sama. Si Feng merasakan aura orang ini dan merasa bahwa dia telah menyatu dengan dunia petir putih ini. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya orang ini? Saat Si Feng sedang merenung, dia tiba-tiba melihat pemuda berpakaian putih menatapnya dan tersenyum menakutkan. Dia berkata, jangan khawatir. Haha, kamu di sini juga. Keturunan Iblis Abadi. Saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun, saya masih bisa melihat Iblis Abadi di dunia ini. Setelah mendengar kata-kata orang itu, Alice Si Feng berkerut dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Bertahun-tahun telah berlalu. Menurut kata-katanya, sepertinya dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan berada di era yang sama dengan Iblis Abadi dalam legenda kuno. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Siapa kamu? Si Feng bertanya dengan suara yang dalam. Dia bertanya pada pemuda berpakaian putih yang memberinya perasaan aneh. Si Feng bukan berasal dari benua Wastelen ini. Bahkan jika orang ini memberitahukan identitasnya, dia belum pernah mendengar tentangnya. Namun, di dalam tablet batu darahnya, ada Huoyu, putra suci api yang berapi-api. Jika orang ini terkenal di benua Wastelen, Huoyu pasti pernah mendengar tentang dia. 1140. Nama keluarga Ku Lei dan nama Ku Su. Orang-orang memanggilku Dewa Petir Berbaju Putih. Pemuda berbaju putih berkata dengan bangga. Namun, saat pemuda yang menyebut dirinya Dewa Petir Berbaju Putih selesai berbicara, sebuah seruan yang sangat terkejut terdengar. Lei Su, Dewa Petir Berbaju Putih, Lei Su. Suara itu milik pemuda jangkung dan kurus. Lalu, terdengar suara lemah, Dewa Petir Berbaju Putih, Lei Su. Kamu, Bae Su, Bae Su, beraninya kamu menyebut dirimu Dewa Petir Berbaju Putih dari Saman Kuno. Kamu sangat tidak tahu malu. Haha, kamu adalah Dewa Petir Berbaju Putih yang legendaris, Bae Su. Haha, batuk-batuk, batuk, 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 batuk. Tawa itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Namun, saat dia tertawa, dia terbatuk-batuk karena lukanya yang serius. Dewa Petir Berbaju Putih dari Saman Kuno akan melakukan hal licik seperti itu. Bae Su, berhentilah menghujat Dewa Petir Berbaju Putih yang agung dari Saman Kuno. Demi melindungi seluruh umat manusia, dia mengabaikan nyawanya sendiri dan rela berperang melawan penjajah asing yang kuat sendirian. Bae Su, kamu sungguh tidak tahu malu. Pada saat ini, suara-suara mengejek terdengar satu demi satu. Dewa Petir Berbaju Putih, Lei Su, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Suara Sifeng terdengar lagi di tempat Huoyu dan tablet batu darah berada. Dewa Petir Berbaju Putih, Lei Su. Segera, suara Huoyu terdengar saat Huoyu mendengar nama itu, dia terkejut. Ketika pemuda berpakaian putih itu mendengar suara-suara mengejek di sekitarnya, wajah pucatnya, yang memiliki senyuman sinis, berangsur-angsur menjadi gelap dan menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, kalian semua. Ah, kalian semua. Saat dia berbicara, ekspresi ganas muncul di wajah pucatnya, kalian semua harus mati. Beraninya kamu menghinaku, kalian semua akan mati dengan menyakitkan. Ah, Lei Su, ini semua salahmu, Lei Su. Oh, tidak, tidak. Ah, Ketika pemuda berkulit putih berbicara, dia tiba-tiba menjadi gila. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak, saya Lei Su. Aku dewa petir berbaju putih, Lei Su. Ah, kalian semua, mati demi Tuhan ini. Ketika pemuda berpakaian putih itu meneriakan kalimat terakhir, petir putih yang sangat ganas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan petir putih, dan kemudian melonjak ke arah enam orang yang tergeletak di tanah. Pada saat ini, suara Huoyu, putra suci api berapi-api, keluar lagi dari prasasti darah Sifeng. Dewa guntur berjubah putih Bai Su adalah dewa sejati dari era primordial. Legenda mengatakan bahwa pada zaman itu, di bawah langit itu, hanya ada satu dewa dalam klan manusia. Pada akhirnya, kami diserang oleh banyak pejuang negara dewa dari klan lain. Itu adalah dewa petir berjubah putih, Lei Su, yang sendirian bertarung melawan banyak pejuang negara dewa dari klan lain dan melindungi klan manusia. Karena pertempuran itulah dewa petir berjubah putih terluka parah. Kudengar tidak lama kemudian, sepertinya ada kejadian tak terduga lainnya. Dewa petir berjubah putih, Lei Su, terjatuh. Kalau begitu, dewa petir berjubah putih juga merupakan dewa yang agung. Setelah mendengarkan perkenalan Huoyu, Sifeng bergumam pada dirinya sendiri. Matanya tertuju pada lautan petir putih yang melonjak di depannya. Sebuah pemikiran terlintas di benak Sifeng. Segera, petir hitam pekat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka melonjak menuju lautan petir putih yang liar dan ganas. Segera, dua lautan petir yang liar dan ganas, satu hitam dan satu putih, muncul di ruang ini. Di tanah di bawah, ketika empat pria dan dua wanita yang tergeletak di tanah melihat lautan petir putih yang ganas meletus dari tubuh pemuda berjubah putih, wajah mereka berubah secara dramatis dan mata mereka melebar. Terutama ketika lautan petir putih melonjak, itu membuat mereka merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Ketakutan akan kematian langsung melanda hati mereka. Ketika mereka masih muda, mereka telah melangkah ke alam demigod dan memiliki tahun-tahun yang tak ada habisnya untuk hidup. Namun kini, mereka baru hidup beberapa dekade. Bagaimana mereka bisa rela mati seperti ini? Tidak. Tidak, Baesu, setelah aku mati, aku akan menjadi hantu ganas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Ah, kakak ketiga, jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, tubuh indahku akan menjadi milikmu. Tubuhku pasti akan membuatmu bahagia. Saat menghadapi kematian, suara-suara terdengar satu demi satu. Namun, pada saat ini, lautan petir gelap yang menyebar dari tubuh Sifeng bertabrakan dengan lautan petir putih yang ganas dalam sekejap mata. Bang, 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 tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Namun, dalam sekejap mata, guntur hitam pemadam iblis yang keluar dari tubuh Sifeng dengan cepat menelan lautan petir putih. Tampaknya pemuda berjubah putih, yang menyebut dirinya Dewa Guntur Kuno, bukanlah tandingan Sifeng dalam hal kekuatan. Setelah lautan petir yang gelap menelan lautan petir putih, enam orang di bawah yang akan dihancurkan oleh lautan petir putih segera diselamatkan. Namun lautan petir yang gelap tidak berhenti menelan lautan petir putih dan sosok putih yang melepaskan lautan petir. Selama pemuda aneh berjubah putih itu masih hidup, Sifeng akan merasa tidak nyaman dan ingin menghancurkannya sesegera mungkin. Ya, kekuatanku, mengapa kekuatan Dewa Petir berjubah putih, Lei Su, begitu lemah. Melihat lautan petir putihnya ditelan oleh lautan petir yang gelap, wajah pucat pemuda berjubah putih itu menunjukkan ekspresi kosong saat dia menatap kosong. Segera setelah itu, wajah pucat itu tiba-tiba berubah. Sekali lagi, itu menunjukkan ekspresi galak dan marah. Dia meraung, Aku, Dewa Petir Berjubah Putih, Lei Su, tidak akan dikalahkan seperti ini. Bagaimana Divine Thunder saya bisa dikalahkan oleh Demon Extinguishing Black Thunder? Istirahat untukku. Saat pemuda berjubah putih itu meraung, petir putih di seluruh ruangan melonjak. Naga petir putih bergegas menuju pemuda berjubah putih itu satu demi satu. Ruangan menjadi sangat ganas dalam sekejap. Di bawah pengaruh gelombang petir putih, lautan petir hitam pekat terus menyebar. Keturunan iblis abadi, beraninya kamu melawanku di makamku. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, pemuda berjubah putih mengembunkan tangan kanannya menjadi jari pedang dan mengarahkannya ke Si Feng di depannya. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan aura guntur yang sangat tebal dan kuat tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan menyelimutinya. Saat aura guntur muncul, Si Feng segera merasakan guntur hitam pemadam iblis di tubuhnya tampak mendidih. Aura itu, itu adalah aura guntur yang Si Feng rasakan melalui guntur hitam pemadam iblis. Guntur hitam pemadam iblis telah membimbingnya menuju aura guntur ini. Tanpa diduga, ketika pemuda berjubah putih itu mengembunkan jari pedangnya dan mengarahkannya ke Si Feng, aura guntur yang tebal dan kuat muncul.